Intro Saudara pembagian sembako gratis, komunitas SR bergerak kepada kaum duafa maupun warga masyarakat kurang mampu bertajuk sembako untuk pejuang keluarga. Dia presensi positif karena mendapat jawaban kebutuhan di tengah kebijakan, membatasan sosial yang dilakukan pemerintah daerah dan menyikapi penyebaran wabah virus corona di kota sorong. Inisiatif pembagian sembako gratis yang dilakukan lembaga kemanusiaan SR bergerak sorong raya kepada kaum duafa maupun masyarakat kurang mampu diapresiasi positif. Aksi sosial bertajuk sembako untuk pejuang keluarga tersebut diapresiasi positif karena menjawab kebutuhan warga yang harus beraktivitas mencari nafkah di tengah kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah daerah. Kita minta banyak terima kasih untuk semua yang bapak-bapak dan ibu yang sudah mau sembako untuk kita. Semoga Tuhan berkati ibu-ibu dan bapak-bapak kita semua. Selain para pedagang asongan, penjual bensin eceran, para tukang ojek maupun supir taksi, pembagian sembako gratis yang pendanaannya bersumber dari donasi warga tersebut juga akan disalurkan kepada sejumlah warga pasien pendampingan lembaga sosial kemanusiaan dimaksud. Bagian dari kepedulian kami terhadap pejuang keluarga yang sampai saat ini masih terus berjuang dengan keluarga mereka. Dalam kuasana dibatasi ruang geraknya. Begitu gerakan ini adalah gerakan yang sengaja kami dikit supaya membantu mereka yang saat ini mengalami. Untuk sementara paket yang kami dapatkan itu sudah sekitar 250 ribu dengan nominal sampai hari ini sudah 30 ribu 36 juta. Untuk sementara mungkin kita batasi. Perjalan gerakan ini baru kita lakukan selama 5 hari saja. Tapi antusias masyarakat yang di rumah lupa yang besar. Untuk paket sumako ini kita sudah tetapkan 150 ribu. Terus isinya berupa berhasil dipakai orang kulan, ada juga hidup telur, ada juga mie instan. Dan saya kata orang-orang tokok yang menjadi penghubung di masyarakat sebenarnya. Sasaran kepada masyarakat yang terbiasa. Sasarannya tentunya kepedulian keluarga. Di sini ada sopir, ada tukang ojek, ada penjual bensin di cerang, dan yang ada di jalan yang sampai saat ini masih terus bergerak untuk menjaduk ikan keluarga mereka. Terima kasih telah menonton!